selamat menikmati ini bumbunya gampang sekali ya saya cuma pakai bumbu apa yang saya punya yaitu seperti biasa ada jahe ginger shallot atau bawang merah garlic, bawang putih, chicken powder cabai, chili, tomat tomato, kalau ada tomato paste saya tidak ada dan ini ada oyster sauce atau sauce tiram soy sauce atau kecap yang gurih dan sesami oil atau minyak wijen dan merica atau pepper dan ini cornstarch atau maizena untuk memekatkan serta ini ada ground beef atau daging sapi cincang dan juga tahu jika ada itu spring onion daun bawang ya tapi saya lagi kosong jadi apa yang ada aja ya sedikit minyak di panci yang ditumis bumbunya dulu oke ini udah gak panas ya masukkan bawang merah yang pasti jangan sampai gosong dan ini bawang putihnya saya pakai dua kalau bawang putihnya wangi pakai satu aja ya sehingga kan dagingnya juga bagian sedikit nah tumis dulu sampai layu atau akan layu sebelum nah ini udah udah wangi tuh aku masukkan cabainya ini nanti jepres-jepres dan dagingnya dicureng terus sampai kecoklatan ini jaging sekarang ngeluarin sedikit air ya pasti kan tidak menggumpal-gumpal ya jadi diaduk-aduk kalau enggak diaduk itu jagingnya akan bersatu bahagia banget jadinya harus di dipisah-pisah gitu biar mencar ya jangan ngumpul terus itu kan airnya keluar dikit tuh kelihatan ya kita mencari dulu sampai kecepatannya ini khas orang-orang orang-orang sini ya mereka mah kalau masak bumbunya dikit banget tapi ini alas saya aku kasih cabai kalau ada hoisin masukin aja aku enggak pakai ini bumbu apa yang ada di japerku aja masukin aja ya masukin tomat kalau ada tomat atau apa setelah setelah beberapa menit enggak lama sih makan aku kasih sedikit kecap ini kecap kina kecap soya salt sedikit aja selain itu ada saus tiram kebanyakan enggak apa-apa hanya satu sendok aja terus kasih air airnya jangan banyak-banyak ya jangan satu jebor gitu jangan satu gayung terserah tapi jangan satu gayung nah masukkan chicken powder serta gula pasir mana gula pasirnya besar oke ini sugar sugar gula pasir nanti kan dipekatkan ya mericanya lupa garamnya terakhir ya soalnya kecapnya itu kan juga asin eh enggak asin apa itu gurih nah nanti ada itu apa namanya kecap manis eh kecap manis sesami oil ngomongnya salah-salah jadi harap maklum nah ini konstat ya konstat atau maizena aku kasih sedikit air ini nanti buat memekatkan disini aku kasih minyak juga minyak wijennya disini ini ini kalau udah mateng aku tunggu dulu sayangnya nih gak punya itu gak punya daun bawang tapi gak apa-apa oke sekiranya mateng akan aku masukkan tahu ini rasanya udah aku coba rasanya udah pas sekarang ya tahu ini ini dipotong kecil-kecil ya gak jangan kecil-kecil sekali soalnya nanti gampang acur dan si banget gak usah digoreng ya gini aja digoreng mana nambah-nambahin kolesterol disini mah orang sini gak digoreng disambil tak kanyangin ini aku paling senang tahu mentah ups jatuh bentar ya jatuh gitu aja udah hangat oke ini ngaduknya secara halus aja kurang air habis akhirnya tambahin air kalau gak nanti gak ada buah nanti dipekatin oke biarkan dulu jangan diaduk-aduk ya nanti jadi bubur nanti nah gini aja tunggu tahunya itu dulu tunggu beberapa menit ya nah nah sekarang akan saya pekatkan dengan maizena dan sesami oil ya minyak bijan disini nah taruh sini di aduk perlahan takutnya hancur patah hati deh dan ini kan pekat oke kelar kalau ada daun bawang tabur daun bawang tadi beli tahu lupa gak beli daun bawang oke dah siap deh dihidangkan enak kan hmm yang pasti mantep tuh tahu ala Hongkong ya makan makan sendiri masak masak sendiri jadi saya akan makan ini bertang enak enak banget melebih yang di restoran bukan pencipta tahu teman-teman silahkan coba jika mau pedas sekali tambahin aja cabainya jadinya minyak wijen saus siram itu enak sekali apaan susah i have a red color and my hair is great no it's so good thanks for watching bye 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 see you in the next video bye 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 bye